Tapi yang penting siapa saja yang masuk di grup A, di grup B, C, dan D. Dan yang paling harus diperhatikan itu ya D ya karena high power, high interest. Nah yang high power, low interest juga penting ya. Tapi strateginya di keep informed, yang penting informasinya ter-deliver, tersampaikan gitu ya. Sementara yang C, low interest tapi high power gitu ya. Yang ini mesti lebih ini lagi. Yang saya maksud tadi high interest tapi low power cukup di informasi yang secara berkala gitu. Sementara yang lebih ini lagi, yang atas nih yang paling harus di key playersnya ini ya. Sementara yang high power tapi low interest, sama bentuk strateginya keep satisfied gitu ya. Jadi apa yang menjadi tuntutan mereka itu ya mesti secara berkala dipenuhi gitu ya. Supaya tidak mengganggu karena dia punya high power. Walaupun low interest, low interest gitu. Kalau ininya sih nanti saya cek lagi ya. Oke. Ini nama institusinya sih. Oke. Itu aja. Makasih. Makasih Pak. Oke. Pak Kiki, eh Pak Rizky dulu deh. Tadi Pak Kiki udah habis Pak Rizky. Pak Kiki. Pak Rizky silahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama saya mohon maaf Pak nih koneksinya agak kurang bagus ya. Karena konsenternya saya sedang tersendut ke media center Pak. Saya lagi mengelola media center Viva Pak. Oh betul. Ya ya. Terima kasih. Iya Pak. Yang kedua. Meneruskan apa yang disampaikan Mbak Mayang tadi Pak. Mohon pencerahannya Pak. Tadi kan kasusnya Mbak Mayang adalah komennya dihapus oleh yang bersangkutan gitu ya Pak Fahmi ya. Iya. Tapi apakah bisa baik setelah berdialog ya. Betul, betul. Nah menurut Pak Fahmi Pak, mohon izin, mohon pencerahannya. Apakah lebih baik dihapuskan oleh yang bersangkutan atau disandingkan seperti yang Pak Fahmi sampaikan Pak. Jadi disandingkan dengan apa namanya stakeholder lain atau mungkin mahasiswa lain berkaitan dengan ton yang positif gitu Pak. Apakah tetap ada tapi disandingkan dengan komen dari apa namanya mahasiswa lain yang berpotensi positif atau lebih baik dihapus Pak Fahmi. Karena kalau dihapus saya juga khawatir kalau misalkan ada yang meng-capture ya Pak. Karena kan jejak digital itu kan berkadang susah untuk dihapus ya Pak Fahmi ya. Kita pahami seperti itu Pak. Nah berkaitan dengan hal itu menurut Pak Fahmi lebih baik seperti apa? Apakah tetap dibiarkan saja dengan disandingkan dengan komentar dari mahasiswa yang positif atau memang lebih baik dihapus? Mohon pencerahannya Pak Fahmi. Terima kasih Pak. Iya. Diam juga salah satu strategi. Keep silent itu salah satu strategi juga dalam krisis seperti itu ya. Ada hal-hal yang yaudah dicuekin aja kalau apa namanya ditanggapi malah bisa jadi regurame. Itu juga strategi. Jadi nyuekin itu diam itu keep silent ya salah satu strateginya itu. Ya itu strategi juga. Biasanya sih didiskusikan ya tim karena kalau ada krisis, tidak ada tim krisis atau pihak-pihak yang terkait. Ya baiknya sih setelah di, yang lebih baik sih setelah di omongin itu dihapus itu menurut saya ada bagusnya juga. Karena tapi dihapus bukan dengan keterpaksaannya baiknya. Jadi masalah diselesai kalau jejak digital kalau bisa dihapus ya boleh juga. Karena banyak juga pemberitaan media yang online ya kalau memang ada juga yang pemberitaannya salah. Dikutipnya juga misalnya bukan orang yang pas. Dan ini kaitan dengan media relation ya. Kalau yang online bisa diminta dihapus. Kalau nggak dihapus bisa juga hak jawab kan gitu. Hak jawab kalau ke media. Ini juga kalau karena tadi sudah dihapus ya selesai gitu. Nah kalaupun ada yang meng-capture ya dipersiapkan aja bahwa masalahnya sudah selesai dan siap menjawab kan gitu. Nah bisa juga tadi strategi yang lain adalah ya itu nggak dihapus. Karena memang nggak terlalu serius gitu ya. Maksudnya nggak terlalu serius itu impactnya terhadap sitra kampus nggak terlalu serius. Biar karena aja cuma dijawab. Dan ada yang menjawab dari pihak akademik misalnya yang terkait. Dan bisa juga dari pihak mahasiswa lain. Nggak seperti itu kok sebenarnya gitu. Nah ini terkait dengan bagaimana stakeholder engagement. Kalau di marketing namanya customer bonding. Jadi mulai dari aware. Cuma aware gitu ya. Tahu kampus tadi coach guru misalnya gitu. Tapi ada juga mahasiswa yang sudah sampai pada level identity bonding. Identity bonding itu misalnya kalau kampus punya topi ya gitu ya. Punya topi dia pakai topi itu dengan rasa bangga. Itu sudah menunjukkan identity bonding itu level kedua. Tapi kalau nggak mau pakai topinya itu. Biasanya, ah nggak ah biasa aja gitu. Misalnya gitu. Berarti dia belum sampai ke level identity bonding. Nah sebetulnya tadi dia udah sampai ke level ketiga. Relationship bonding. Cuma relationship bondingnya negatif. Karena relationship itu udah berinteraksi ya. Nah tab keempat. Tidaknya bagaimana mendorong ke community bonding. Community yang positif tentu. Dan dari community bonding itu ujungnya ke advocacy bonding. Nah untuk kasus tadi Bu Mayang ya bisa mencari mahasiswa yang sudah sampai ke level advocacy bonding. Membela kampus. Nah itu yang menjawab mahasiswa akan lebih kuat ya. Sesama mahasiswa bahwa nggak apa-apa seperti itu. Daripada yang menjawab misalnya bagian akademik yang bersambutan. Oh membela diri. Tapi kalau dalam PR kan ada prinsip third party endorser. Nah pihak lain itu yang bisa lebih powerful ya. Bisa lebih kuat dan lebih kredibel gitu. Itu Pak Rizky. Karena ada memang third party endorser. Kalau kita sendiri yang bilang kampus kita baik gitu ya. Kita sendiri yang ngomong. Mahasiswa yang ngomong lebih kuat daripada dosennya yang ngomong ya. Dosennya kan maksudnya lebih kredibel dari mahasiswa. Tapi kan yang mengalami kan mahasiswanya. Apalagi alumni-nya gitu. Ngomong gitu. Kalau dosennya yang ngomong dianggap membelet diri kan. Apalagi ibu mahasiswa yang ngomong. Itu tuh. Ya ibu mahasiswa mesti ngomong yang baik-baik gitu kan. Betul. Dan prinsip yang kita bahas. Yang kita bahas itu bahwa nggak boleh bohong. Berusaha seini mungkin. Waktu PR itu mas maksudnya nggak boleh bohong. Kalau bohong umas. Umasnya sendiri udah abis. Itu kredibilitasnya. Trustnya. Dan institusinya juga gitu. Jadi yang kebawa tuh dua. Personal dan institusi ya. Dua-duanya kebawa tuh. Ayy diboongin ke mahasiswa. Ini padahal nggak begitu gitu. Apalagi kalau misalnya. Ini contoh kalau ada kasus yang. Misalnya ini dulu pernah ada satu hotel. Nggak usah disesuka. Dibilang nggak ada korban. Tapi wartawan. Dan kalau sekarang kan juga. Sebenarnya jurnalisme gampang mencari bukti. Ada kok futurnya. Ada korban. Nah. Kayak gitu. Kalau sebagai orang umas. Ketindah ke perusahaan lain. Organisasi lain. Juga jadi ini ya. Karena. Di mata wartawan udah kuruk. Di mata perusahaan juga. Karena dia berbongong ya. Padahal berbongong ya. Itu disuruh bosnya gitu ya. Disuruh atasannya. Oke. Pak. Apa tadi. Jadi nanya. Hilang ini ya. Apa namanya. Sudah cukup Pak. Tadi dijelaskan. Sahabat sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Sudah. Oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Ke. Partai utama. Partai utama. Kalau tadi. Tadi juga bukan nggak penting. Ini penting banget. Paradigma. Terus kemudian peran. Karena buat S3 itu. Menurut saya penting ya. Untuk melihat. Walaupun saya menjelasinnya. Lalu cepat mungkin. Tapi ya memang kejar tayang sih. Dan saya anggap. Karena S3. Buat baca lah gitu ya. Makanya saya menarik. Atau mengajak. Bapak Ibu. Teman-teman. Untuk diskusi itu kan. Supaya. Slide tertentu itu. Kita bahas bersama. Kita diskusikan gitu. S2 aja. Diskusi ya. Apalagi kalau S3 ya. Oke. Jadi yang berikutnya ini. Memang PR planning itu salah satu. Kompetensi. Di expert prescriber. Kalau namanya. Kalau menamanya untuk. Expert prescriber itu. Mesti bisa riset. Bisa melakukan analisis. Big data. Artificial intelligence. Bikin PR planning. Jadi levelnya ya. Udah level. Tinggi ya. Karena itu. Akan menjadi tugas. Kelompok. Karena ini berapa. 16 ya. 16 berarti. Apakah sudah pernah dibagi kelompok. Kalau dua-dua. Dapat kelompok ya. Banyak ya. Kalau dibagi tiga. Enam kelompok. Tiga lah Pak. Tiga-tiga ya. Iya Pak. Tiga. Jadi ada yang dua. Ada yang tiga ya. Total. Sebetulnya berapa. Sebelumnya kita sudah ada kelompok Pak. Berapa orang. Ada yang tiga. Ada yang empat. Ini berapa orang. Oh ya. Total. Ada yang tiga. Ada yang empat Pak. Oke. Kalau gitu. Apa namanya. Bisa tolong di grup. Jadi nama kelompoknya. Kemudian. Akan membahas apa kira-kira ya. Jadi gini. Sebelum saya masuk ke. Apa namanya. File ya. Ini menganalisis. Kampanye. Atau program. Yang sudah berjalan. Boleh. Kampus sendiri juga boleh. Kampus salah satu. Salah satu anggota kelompok maksud saya. Disepakatnya. Boleh kampus. Boleh NGO. Atau LSM. Organisasi sosial ya maksudnya. Boleh pemerintahan. Boleh swasta. Boleh BUMN. Boleh lembaga internasional. Bebas. Yang kira-kira kempennya itu. Programnya bukan cuma program tunggal. Program tunggal itu misalnya. Oh cuma kempen lewat IG. Tunggal gak ada lagi gitu. Tapi baiknya sih. Oke IG. Media sosial ya. Apalagi kalau IG nya. Gue dengan. Selain IG ada Facebook. Atau ada Youtube nya. Tapi minimal. Satu media sosial lah. Kemudian. Ada integrasi. Atau pengurgensi media dengan web. 2.0 saya kira masih tetap dulu ya. Nah kalau ada lagi event yang. Online maupun offline gitu. Lebih baik lagi. Sehingga paling gak ada tiga program. Tiga program. Yang di. Yang mungkin ada publicity juga. Pemberitaan media. Kanan undang media. Jadi ada aktivitas media relation. Jadi kampanyenya itu. Paling gak tiga program. Tiga program. Atau tiga tools. Jadi PR yang dipakai. Sebetulnya saya. Setelah ini. Nanti pertemuan ketiga. Ada. Akan membahas khusus tentang marketing public relation. Di marketing public relation itu ada tiga strategi. Push, pass, push, pull, pass. Push itu mendorong. Kalau produk ya. Kalau produk itu langsung ke. Melalui intermediary. Atau melalui agen, distributor. Sampai ke retail. Itu push strategi. Kalau pull strategi langsung ke end user. Atau ke masa. Atau ke publik ya. Ke halayak langsung. Sementara pass strategi. Sebetulnya. Strategi yang dilakukan oleh PR. Untuk mendukung marketing. Untuk mendukung. Karena ada stakeholder ya. Yang dituju. Bukan cuma konsumen. Atau bukan cuma intermediaries. Dalam arti distributor. Agen. Sampai retailer. Tapi kalau pass strategi itu. Mengontak atau mendekati. Atau membangun relasi. Dengan para stakeholder. Pendekatannya PR. Marketing PR juga sebetulnya salah satu. Ini ya. Karena fungsinya. Sebetulnya program marketing. Tapi untuk membangun citra. Menarik simpati. Dapat pemberitaan media. Itu marketing PR ya. Nah. Sementara. Marketing PR juga bisa sebaliknya. Kalau tadi. Strategi dan taktik. Pemasaran. Untuk. Mendorong. Atau mendukung. Keumasan. Menurut PR. Tapi. Ada juga program-program. Pihal. Yang sangat. Simpati. Tapi. Untuk. Bukan cuma untuk corporate image. Tapi untuk brand image. Produk. Variant dari marketing PR itu. Antara lain ada. Misalnya. Caus related marketing. Caus related marketing itu. Mengisikan sebagian dana. Dari penumpulan. Atau dari penjualan. Mereka sengaja. Dikumpulkan. Lalu. Dipakai untuk. Program sosial. Ada masalah sosial. Bentar. Masih. Bisa di mute. Jadi. Saya. Apakah ya. Bidah ya. Bidah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. 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 Sudah Pak. Jadi. Marketing PR itu. Kalau. Kalau misalnya tadi. Untuk kontek kampus. Juga bisa ya. Tadi. Dua yang. Tugasnya. Double. Dugajinya. Masih double. Triple. PMB juga. Humas juga. Amin. Aminnya kencang. Kerjaan yang banyak. Iya. Risikonya juga. Jadi. Tadi juga. Kayak. Kayak customer service juga. Ya. Juga. Mesti menjadi. Apa namanya. Fungsinya itu. Ya. Macem-macem. Nah. Jadi. Artinya. Dengan info. Awal seperti ini. Bapak-Ibu semua. Kalau yang sebelumnya kan. Marketing communication ya. Kalau marketing communication aja. Misalnya. Tidak ada kaitan dengan. Unsur publicity. Tidak ada kaitan media relation. Community relation. Atau corporate image. Atau brand image. Nah. Saya mungkin. Boleh masing-masing perwakilan. Menyebutkan. Apa yang dibahas. Kasusnya. Apakah bisa dilanjut. Kasus yang sama. Atau harus dihanti kasus. Beda kasusnya. Nama kelompoknya. Pakai nomor. Atau apa. Kelompok 1. 2. 3. 4. Iya. Nomor Pak. Silahkan. Kelompok 1 dulu deh. Salah satu perwakilannya. Kelompok 1 membahas apa. Bu Tintin Pak. Membahas apa. Bu Tintin. Oh iya. Sambil. Kita sebenarnya. Ntar on cam dulu semua untuk. Tadi juga saya udah dua kali. Eh satu kali ya. Screenshot. Tapi belum semua on cam. Bu Tintin dengan siapa lagi? Dengan saya. Lalu dengan Mbak Sandy dan Mbak Juliana. Oke. Apa yang dibahas. Waktu sebelum UTS. Waktu sebelum UTS. Kita yang dasar-dasar dulu ya. Mbak Juliana mungkin masih ingat pembahasannya. Tentang. Ijin. Pak. Ya. Maaf Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Keizin Mbak Maya. Iya. Silahkan Mbak Sandy. Saya bagian dari kelompok 1. Pak Isri. Pak Fahmi. Mohon maaf masih off cam ya Pak. Saya belum menyimak sekali. Waktu kelompok 1. Itu kami membahas tentang apa ya. Pengertian dan fungsi dari IMC. Dan sedikit tentang global IMC Pak. Lebih ke sana. Lalu. Brandnya apa? Brandnya. Jadi kami membahas satu chapter buku Pak. Di situ banyak brand yang diberikan contoh di buku-buku itu. Apa ya brand-brand. Ada beberapa brand begitu Pak. Iya. Berarti belum ada brand atau karena nanti PR campaign yang dibahas ya nanti. Iya. Jadi tidak secara khusus Pak. Iya. Tidak secara khusus membahas satu brand. Jadi kami lebih meresum isi chapter yang ada di sana. Iya. Saya memantau juga topik-topiknya di. Karena ada di itu ya di Adlim ya. Cuma saya nggak tahu apakah membahas satu brand. Atau jadi merangkum chapter itu. Kemudian yang di dalamnya kan banyak brand yang dibahas ya. Benar Pak. Apakah semua kelompok seperti itu? Betul Pak seperti itu Pak. Iya Pak. Jadi bahas per chapter Pak yang sudah dibahas. Kalau gitu gini aja tolong masing-masing kelompok menyepakati PR campaign apa ya yang dibahas. yang akan di karena nanti kalau udah kampanyenya sudah ada kalau bisa sih jangan terlalu lama ya. Misalnya 10 tahun yang lalu itu kan terlalu lama. Nah saya salah satu programmer di PR yang menarik nih yang sudah belasan tahun ya. Festival Jajan Bangu. Itu nih tapi Unilever-nya lagi di ini ya. Lepas dari Unilever-nya di apa namanya di boycott. Ya silahkan yang boycott-boycott tapi kita membahas secara akademik ya. Membahas bagaimana event festival Jajan Bangu itu menerapkan full strategi, full strategi dan pass strategi. Ada yang tahu ya kan itu para pendudukan pedagang ya pemilik resto itu semua di pamerkan itu ya ya karena diundang dan itu menu-menu terbaik, resolusi terbaik. Dan pasti mereka kecapnya bangu ya dan beritanya luar biasa. Event-nya juga kalau nggak salah di GBK ya? Di Parkir Timur Pak. Eh Parkir Timur ya? Iya sebenarnya. Kemarin baru belum sebulan yang lalu Pak baru selesai tersendara. Iya dan itu udah tahun ke berapa ya dan brand-nya itu Bangu itu diakusisi oleh Unilever. Betul Pak. Jadi ya sekarang udah lebih dari 70 tahun dong misalnya. Unilever hanya mendistribusikan Pak. Tapi izin Pak, ada yang menarik ya Pak dari festival Jajan Bangu yang terakhir Pak. Jadi saya pernah lihat review salah satunya dari TikTok atau YouTube. Kemarin banyak yang menyampaikan apa kesan-kesan yang negatif gitu. Apa misalnya, nah ini juga mungkin menarik ya Pak jadi bahasan. Juga kan gimana mengembangi itu gitu ya Pak. Karena kan kesan positif biasanya ya dengan event ini apalagi ini event lama yang ditunggu dan punya segmen audiens tersendiri gitu ya Pak. Nah jadi banyak yang saya lihat, banyak yang bilang apa harganya mahal-mahal gitu sekarang. Lalu tempat makannya sangat tidak nyaman gitu, panas gitu. Apalagi waktu itu diadakan saat musim panas banget ya. Seperti sebulan yang lalu gitu. Nah itu kan mungkin bisa jadi perhatian ya dari pihak baru gitu. Itu di Medsos atau jadi berita online? Kalau saya sih lihatnya di TikTok Pak. Ada di TikTok, ada reviewnya ya. Lalu waktu itu kebetulan berbarna juga dengan event saya di JCC Pak. Nah jadi kita ya hampir beberapa hampir juga ke acara itu dan hampir semua punya selain saya dilihat dari online gitu ya. Dari Medsos, kesan-kesan orang yang hadir pun begitu hampir semuanya. Iya, gak apa-apa. Nah jadi justru kalaupun ada hal-hal negatif itu dan yang gak nyaman jadi gak puas pengunjung yang beli. Karena ada juga kalau gak salah undangan untuk makan dengan menu spesial gitu ya. Dan itu terbatas sekian orang ya. Itu nanti mungkin karena pembahasannya dua minggu lagi ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, Mbak Senin atau Selasa, saya share dulu. Karena nanti bisa ada kaitan dengan tugas ini ya. Lalu ada yang membahas marketing PR. Iji Pak, berarti termasuk itu bagian dari analisis kita ya. Misalnya temuan-temuan masalah yang ada dari program-program tersebut gitu. Atau respon dari halayapnya itu jadi bahan analisis ya Pak? Iya. Baik Pak. Karena itu nanti bisa juga merekomendasinya apa. Bahkan, headline-nya gak pas nih yang sih diganti. Karena kan programnya sudah berjalan. Dan kita memposisikan diri sebagai analis. Bukan sebagai penonton gitu. Kalau penonton itu bukan gratis. Data, ya karena ini bukan disertasi gitu ya. Pengumpulan datanya dari segera saja. Berita yang muncul, kemudian termasuk tadi ada komentar. Kemudian cari di websitenya. Ada web sendiri ya. FGV kalau gak salah. Tapi mesti dikaitkan juga dengan visi. Nanti kalau kaitannya tahap awal dari perencanaan itu kan. Mesti lihat visi, analisi situasi, stakeholder-nya, isu-isu terkait dengan bangok, perpulitnya ya. Kemudian juga masalah utama. Masalah komunikasinya apa. Lalu tujuan komunikasinya apa. Nah, ini tahap-tahap. Kalau teman-teman ada yang sudah sempat lihat 6 hostingan saya itu 6 model. Dan lebih dari 6 model ya. Ada jelasan model. Saya pilih aja 6 model yang sering. Yang cukup terkenal ya. Boleh milih salah satu model. Dan di file 10 itu 6 model itu saya pabarkan. Dan model yang terakhir, maksudnya di slide-slide terakhir itu saya pabarkan yang 10 tahap yang race model. Sementara yang file 10A itu khusus dari punya Ronald Smith yang 2017 dan edisi 2021 ya. Lumayan baru ya 2021. Cuma gak tahu kenapa di 2021 itu gambar-gambarnya pada hilang. Karena itu saya tetap pakai 2017 untuk gambar-gambarnya. Dan saya memang banyak semuanya saya screenshot atau saya capture. Ya paling gak teman-teman terbantu ya. Daripada baca buku ratusan halaman. Lebih cepat pemahami yang 26 slide ya mestinya. Nah silakan kalau ada nanti sebaiknya apakah yang mau pilih 6 tahapnya rostir, research, objective, strategy, T-nya taktik, implementation, kemudian reporting, reportingnya ke evaluation. Apa mau yang 9 tahapnya Smith? Kalau tadi 10 tahap ya Wilson sama Orton atau yang mau 4 tahapnya Cutlip Center Group, masing-masing baiknya sih pilih tahap mana, model dari siapa, lalu membahas kasus apa. yang saya masih penasaran, Panasonic Gobel Award masih ada gak ya tahun ini? Biasanya di Desember. Udah gak ada ya? Udah gak ada Pak. Udah gak ada Pak. Tahun terakhir udah gak ada Pak. Sebelum pandemi ya? Terutama pada saat pandemi yang gak ada ya Pak ya? Menjelaskan. Gak ada. Padahal itu sempat sampai tahun ke-18 atau tahun ke-20. Ya sempat ada, ada lagi ya. Yang udah gak ada lagi ini. Dulu BCA, gebiar BCA ya. Gebiar BCA gak ada Pak. Udah gak ada juga. Tama mandiri ya, mandiri kan juga ada. Mandiri, mandiri juga udah gak ada benar. Ya mandiri ya Mastika. Mandiri Pesta ya, gak masalah ya? Ya mandiri gak masalah. Dulu ada layar BNI terus apa lagi gitu. Tapi kan sekarang ada juga virtual event. Saya sebut beberapa ini karena bebas ya. Silahkan diskusikan per kelompok. Oh peniculan produk boleh Pak? Boleh. Produk launching boleh. Media relation boleh. Media relation juga boleh Pak. Community relation boleh. CSR juga boleh. Yang penting jangan marketing talk. Marketing talk nanti ke Marcom. Ininya, porsinya sebelum UTS. Tapi kalau ini kan PR ya. Tapi marketing PR boleh. Karena ada unsur PRnya ya. Event boleh. Eventnya jangan event cuma marketing jualan ya. Tapi event public relation. Ada event PRnya. Kayak tadi FGB ya. Festival Jajan Bangu itu. Karena marketing tapi ada PRnya. Unsur PRnya ada. Ada teman-teman yang terpikir maksudnya, oh Mama bahas ini terus nanti masing-masing kelompok silahkan yang sudah ini sambil kita membahas file 10 dan 10A ya. Silahkan. Launching iPhone 15 kemarin boleh itu Pak. Boleh. Tapi lihat publicity-nya. Ya. Lihat media relation-nya. Apa lagi yang kaitan dengan ada image building-nya ya. Ini Pak kasus apa? Bukan kasus sih Pak. Semacam upgrade mobil Mazda Pak. Mazda 2 atau 3. Dulu kan masuk ke tipe mobil yang LCGC ya Pak ya. Nah dia mau upgrade jadi mobil premium gitu. Itu kan dia ada campaign-campaignnya tersendiri. Itu bisa ya Pak? Boleh. Asal jangat. Ada branding-brandingnya juga. Branding image. Brandingnya boleh. Sebagai mobil LCGC. Jadi mobil masuk ke premium semacam kayak Mazda 5 gitu Pak. Ya untuk image building dan branding ya. Brand image building bukan. Dan mungkin ada kaitan dengan corporate image buildingnya Mazda sebagai perusahaan. Dan brand image building kaitan dengan produk Mazda. Serinya seri apa ya? Mazda apa itunya? Tadinya kalau nggak salah Mazda yang 4 deh Pak. Mazda eh Mazda 3 ya Pak ya. Oh iya. Dia mau di relaunching. Di relaunching tapi jadi premium gitu ya. Premium iya betul Pak. CC-nya masih sama? CC-nya juga di up sih Pak. Seri di atas 2000 ya Pak ya. Tapi kan selama ini persepsinya bahwa ini masuk dalam kategori LCGC gitu Pak. Semacam kayak kalau di Toyota tuh Agia-nya, Brio-nya, Honda tuh gitu Pak. Boleh itu. Ada unsur PR-nya ya. Ijit Pak kalau kereta US boleh Pak. Programnya lagi menarik gitu Pak. Apa itu? US kereta cepat ke CIC Pak. Oh boleh. Program Korkomnya. Saya malah mau, walaupun udah agak lama ya ininya, saya tanggal berapa? 18 Oktober kali ya sebulan lalu ya. Hampir sebulan lalu. Iya sebulan lalu ya. Perhumas. Dari Perhumas 10 orang ke Bandung seharian ya. Banyakan kuliner di sana. Dan saya akan memasukkan itu marketing PR-nya US ya. Jadi saya sebenarnya mau share tentang tiga strategi marketing PR. Dan contohnya US gitu. Gak apa-apa silahkan. Menarik Pak. Karena kemarin saya mengamati program uji coba tiket gratisnya. Itu kan cukup menghilangkan image negatif dari adanya keberadaan peta US ya Pak. Karena kan sebelumnya kontroversinya cukup kuat ya. Benar. Benar Pak. Kontranya itu kuat. Iya. Sampai ada istilah war tiket juga katanya buat. Dapat tiket gratisnya katanya gitu kan. Dan semua puas dan benar-benar dilayani sekali, diservis sekali gitu Pak. Walaupun itu free, uji coba gitu kan. Semua pelayanan dan banyak pihak community relationnya kuat sekali. Itu banyak pihak diundang gitu Pak. Untuk program gitu. Dan publikasi medianya juga mantap sekali ya. Ya dan itu pas menerapkan pas strategi. Karena yang diundang itu bukan cuma customer. Tapi stakeholder. Para toko, selebriti, pejabat. Kemudian influencer. Ya walaupun di belakang layar tetap ada. Benar Pak. Di belakang lahan belum selesai. Iya, banyak PR masih. Dan kuatnya publikasi juga menaruh. Ada ini juga loh, sentimen country image loh. Ada nation branding. Oh iya. Karena kan investornya dari Cina. Dan sentimen, sorry bukan kita membahas, apa namanya. Sarah ya, tapi kalau di intercultural communication kan harus membahas Sarah malah. Antara budaya ini. Iya. Masih, apa namanya, ada citra negatif terhadap country image terhadap Tiongkok, terhadap Cina. Itu juga bukan cuma corporate branding. PT-nya apa, KCIC ya. Iya Pak. Kalau WUS-nya itu produk branding. Produk. Branding, ya. Branding, program branding. Jadi tiga lapis. Product branding. Corporate branding. Iya. Nation branding, ya. Bahkan dengan personal branding. Empat. Iya, iya. Benar Pak. Boleh itu. Sangat menarik. Menarik. Lagi siapa yang walaupun belum fix ya. Boleh sebut, tadi udah ya. Iya. Lobsing, kemudian Masda, udah tiga tuh. Yang lain ada lagi? Pak, mau nanya aja Pak. Kalau kayak konser gitu bisa Pak? Boleh, konser bisa. Karena kadang mewakili brand-branding juga tuh Pak. Contohnya kayak Singapura itu berhasil melakukan deal, katakan ya Pak ya. Call play itu empat hari. Bahkan TLSV itu tengah-tengah enam hari Pak. Konser di Singapura, Pak. Yang Jakarta berapa? Dua hari ya? Satu hari. Berapa? Satu hari Pak. Satu hari ya? Asalnya mau dua hari gak jadi ya. Gak jadi Pak. Nah itu kan penyakut branding country juga tuh Pak. Iya, bisa. Dan konser itu event ya. Nanti dilihat publicity-nya, celebrity endorser-nya, bisa juga sponsorship. Sponsorship ya Pak? Bisa sponsorship. Sponsorship itu bisa dibangis dari marketing IMC, dari Markom, bisa dari Korkom. Sponsorship bisa. Event, sponsorship. Sponsorship. Maaf ya Pak. Oke. Kita ini ya. Izin Pak Pahmi. Iya. Izin Pak Pahmi. Iya silahkan. Kalau event, apa, event Education Expo yang setiap tahun bahkan udah, boleh dibilang puluhan tahun ya Pak. Yang setiap saat itu diadakan di GCC, mungkin yang Education Expo di tingkat puluhan tinggi. Boleh. Itu mungkin Pak. Boleh. Boleh. Boleh itu. Baik-baik. Iya. Karena kan ini pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga, Bapak-Ibu presentasi awal. Karena masih ada satu pertemuan lagi. Jadi dua kali presentasi ya. Kemudian PPT-nya selesai. Nah itu nanti yang dilanjut jadi UAS kelompok ya. Ini sebentar saya mau screenshot sekali lagi Pak Andika. Nggak kelihatan matanya tuh. Nah. Ada lagi yang masih ini Pak Kiki atau? Mohon maaf Pak. Saya sedang nyetir Pak. Jadi. Oh ya oke. Pernikinya. Agak berang. Nyaman Pak. Saya izin di samping saya anak saya. Iya. Nggak apa-apa. Tidur mohon maaf. Ada izin juga Pak dari Ibu Grace Pak. Ibu Grace tadi udah join. Tadi udah join tapi sekarang mungkin mengalami ini Pak. Handphone-nya Pak. Jadi izin mungkin belum. Nanti saya anggap hadir. Iya Pak. Ini Pak Handika turun lagi sedikit. Siapa? Teman-teman juga boleh itu ya. Baik saya lanjut ke kita diskusikan model-modelnya ini ya. Sebentar. Sebentar. Mudah-mudahan sih udah pada baca ya. Sehingga kita tinggal diskusi. Dan dengan diskusi ini. Kita bisa. Maksudnya kelompok masing-masing bisa pilih model yang mana. Dan kalau ada di luar model ini. Tapi PR planning atau strategi communication planning boleh. Karena memang ini belum semua ya. Nah dalam konteks research ya. Ini masuk paradigma pandril ini. Strategi corporate communication. Paradigmanya apa kira-kira coba. Dari sini bisa kelihatan paradigmanya dia. Ada yang mau nebak? Mau jawab? Paradigmanya apa? Yang pasti bukan relationship management. Ini ada corporate identity, strategy, positioning, corporate reputation. Nah fungsi atau planningnya itu ada di tengah ini. Mengorkestrasi corporate identity mix sampai ke behavior, communication, symbolism. Sampai ke performance ya. Bagaimana planning itu dibuat, dirancang untuk mengorkestrasi atau mengintegrasikan program. Jadi visi, strategi, program sehingga sampai akhirnya berperforma. Nah kembali ke ini. Kira-kira paradigma dia apa? Perspektif dia apa? Ijin menjawab Pak? Apa Mi? Ya silahkan. Halo saya lihat tiga sentral area ini. Mungkin lebih tepatnya kalau tidak salah. Bagian paradigma membangun reputasi. Mempertahankan reputasi. Dilihat dari corporate identity, orkestra di antara corporation identity mix itu sendiri. Jadi bisa untuk menciptakan reputasi perusahaan yang terbaik. Menurut saya begitu. Iya. Reputasi manajemen. Kemungkinan lain apa ya? Bisa dua paradigma nih yang ada kaitan. Yang jawab boleh orang. Boleh yang lain. Mau diborong juga boleh. Mungkin yang ketiga itu mas. Komunikasi strategis. Membangun hubungan yang saling menguntungkan. Antara internal stakeholder dan external stakeholder. Supaya lagi-lagi membuat image yang positif. Yang reputasi perusahaan yang terbaik. Begitu. Masih reputasi manajemen perspektifnya. Komunikasi strategis. Strategis communication. Iya. Ya mesti lihat artikel-artikel lainnya. Pandril sama Cornelisen itu agak mirip. Dia ke strategic management. Sama kayak dunik. Backgroundnya dia memang bukan orang komunikasi sih ya. Maksudnya titik beratnya bukan di komunikasi. Tapi di manajemen komunikasi gitu ya. Di manajemen ya. Bisnis. Memang agak sih. Agak lebih sedikit ya. Yang perspektifnya strategis communication dibanding strategis manajemen. Untuk planning-planning ini. Ini memang ke reputasi manajemen. Dan lebih ke strategic management sih. Walaupun Pandril ini nulis juga bersama Von Brun. Charles Von Brun ya yang di. Bukunya reputasi manajemen itu. Yang di. Kutip juga di file 8. Dia juga perspektifnya. Strategis manajemen. Banyak. Yang perspektifnya strategis manajemen. Perkurangan orang-orang. Strategis communication. Yang untuk perspektif PR nih. Oke. Tapi. Walaupun yang menjawab ini. Tapi. Ya teman-teman yang lain. Jadi. Artinya. Paradigma itu bukan cuma sekedar untuk kita ketahui. Tapi. Kita bisa melihat. Dan kaitan dengan disertasi. Kalau bisa. Ambil. Yang paradigma nya. Lebih konsisten. Kalau memang yang dibahas itu. Lebih ke strategic communication. Kadang-kadang dicampur-campur dengan yang strategic management. Sehingga. Nanti saya akan tambahkan satu lagi. Yang dari. Yang dari. Cornelisen itu. Walaupun saya gak masukkan disini. Tapi nanti saya akan. Akan insert ya. Akan saya tunjukkan. Beda sekali. Karena dia ada istilah strategic intent. Itu istilah di strategic management. Cuma. Ya bukan berarti gak. Bukan berarti gak boleh ya. Ada dua perspektif. Terus kemudian kita ambil dua-duanya. Gak apa-apa juga sih. Sejauh itu masih terkait ya. Karena. Antara management dengan komunikasi kan. Bisnis dengan komunikasi juga terkait. Nah ini yang empat tahap. Cut lip center groom. Yang S1-nya komunikasi atau PR. Mestinya sudah baca ini. Atau yang ngajar keumasan PR. Pada inilah. Pada tahulah buku Cut lip center groom ya. Ini banyak sekali dipakai. Dan ada terjemahannya bahasa Indonesia. Sebetulnya ini empat tahap. Di dalamnya silahkan cek di caption saya yang di IG ya. Ada 10 sebetulnya. Dipecah jadi 10. Karena misalnya di analisi situasi ini kalau gak salah ada 3 pecahannya. Di strategi kalau gak salah ada 2 ya. Jadi udah 5. Implementasi mungkin 2 atau 3. Jadi total sampai evaluasi itu 10. Ini garis besarnya seperti ini. Kita gak apa namanya. Belum kita bahas di analisi situasi itu apa saja. Kita nanti bahas detailnya untuk contoh yang Wilson Orton dan Smith ya. Ronald Smith. Lalu ada lagi yang model 8. 8 tahap ini sebetulnya kalau dirampung, diringkes, 6. Kita lihat tahap pertamanya dulu ya. Tahap pertamanya ini kan assess current situation itu sebetulnya sama dengan analisi situasi. Sama dengan Cut lip center groom ya. Di Cut lip center groom tidak disebutkan set communication of goal and objective. Coba kita lihat lagi di sini gak ada. Objektif, communication objective itu ada di strategi kalau gak salah. Di Cut lip center groom ya. Kalau ada yang mau pakai model ini silahkan baca bukunya Cut lip center groom. Yang kanan atas ini effective public relation. Udah ada terjemahannya R langga kalau masalah ya penerbitnya. Silahkan dipilih model ini supaya kalau berbeda model saling mengisi, saling belajar dari antar kelompok. Karena walaupun beda-beda tahapannya, ada urutannya kadang-kadang berbeda. Tapi kita bisa belajar dari beberapa model ini. Kalau level S3 kan harus komparasi ya model-model ini. Dan ini dipakai oleh Mbak Erna Febriani ya. Yang sudah lulus S3. Saya kebetulan salah satu penguji. Kembali ke ini. Jadi tahap kedua nya communication objective. Yang delapan tahap ini. Lalu audience. Di Cut lip center audiencenya itu di tahap satu. Dianalisi situasi. Objektifnya kalau nggak salah di tahap dua sebelum strategi. Nah menariknya di model ini. Tahap empatnya itu develop and pre-test messages. Coba kita diskusi. Apa bedanya tahap empat dengan tahap tujuh? Karena di tahap tujuh itu develop and pre-test materials. Ini pertanyaan saya ya. Nah sebelum ada yang menjawab diskusi. Saya lanjut dulu di tahap kelima. Coba kita perhatikan. Di sini channel ya medianya. Activities programnya. Materials dan partnership. Partnership di tahap enam action plan. Udah program. Action plan. Tujuh tadi pre-test lagi. Tadi material. Di empat tu messagesnya. Nah coba kita cermati tahap delapan. Kalau menurut saya agak aneh. Karena implementasi itu digabung tahapnya dengan evaluasi. Di model-model yang lain implementasi itu satu tahap sendiri. Evaluasi tahap tersendiri. Jadi dua tahap digabung jadi satu. Ya level S3 harus mengkritisi ini ya. Membandingkan dan melihat juga keanehan juga. Bahasanya melihat keanehan. Di model yang lain juga kita nanti kita lihat keanehannya. Atau yang mestinya digabung. Atau urutannya juga. Nah siapa yang mau menjawab beda tahap empat dan tahap tujuh. Sama-sama di vlog and pre-test. Yang satu messages. Yang satu material. Apa yang dievaluasi? Yang di pre-test? Pesan yang disampaikan mungkin Pak. Kalau yang nomor empat. Apakah pesannya sudah tepat? Dalam berikut masuk ke tahap planning gitu Pak. Ya. Misalnya gimana pesannya? Udah benar jawabnya nomor empat gitu Pak. Misalnya kalau buat campaign itu kan artinya ada sebuah program yang disampaikan dalam waktu tertentu gitu ya Pak. Kepada halayang. Nah pesan-pesannya ini apakah pesannya bisa diterima, diterima dengan baik, dipahami dengan baik gitu Pak. Melalui pada tahapan tersebut Pak gitu. Gampang nggak diingat? Sekarang coba langsung terapkan contohnya ke kampus sendiri. Kampus sendiri ya Pak? Iya keyword. Iya keyword apa Pak? Keywordnya kalau di kampus saya, saya bikin brandnya itu, Ibikos 2957, ayo maju gitu Pak. Jadi kalau suami bilang itu tagline-nya. Nah arti ayo maju ini bisa gitu Pak. Oke, untuk citra yang mau dibangun ada berapa atribut? Dengan kata kunci, berapa kata kunci? Atau hashtag? Hashtag. Kalau kita di Instagram mainkannya hashtagnya kapus orens Pak. Orens ya? Kapus orens ya. Terus, apa? Sobat Ibika 57 gitu Pak. Ini jadi malu. Ini tahun 57 itu ininya ya? Berdininya ya? Sejak tahun 57 ya? Bukan Pak. Itu bagian dari, apa? Kosgoronya Pak. Oh, Kosgoronya. Kosgoronya. Tapi kalau kampusnya dari 2011 Pak. Oke. Pernah nggak ada riset Kosgoro itu identik dengan apa? Iya, saya kalau misalnya saya edufer, ikut edufer ke kampus-kampus gitu, saya selalu nanya ke calon mahasiswa gitu ya Pak, siswa-siswa SMK. Kalian tahu nggak kampus Kosgoro itu di mana? Warnanya ungu atau hijau? Saya tes gitu Pak. Ternyata mereka jawabnya orens gitu Pak. Jadi branding orens itu di mereka, karena chatnya juga banyaknya orens gitu Pak. Oke. Image-nya. Atribut apa atau kata apa yang begitu dengar Kosgoro, di perintas Kosgoro, kemudian langsung apa ya? Langsung reverse to atribut ya Pak. Ya, itu gitu. Golkar. Golkar apa lagi? Golkar Pak. Itu dia, karena ada. Pohon beringin. Tayap itu ya, setiap Golkar ya. Karena di Golkar, ada di Pasgoro, ada yang lain-lainnya. Jadi itu masih ya melekat ya salah satu atribut itu ya. Di milenial, apa tau bahwa, atau di kalangan itu aja, di kalangan mungkin yang usia 30-an ke atas. Di milenial juga masih ada ya? Di milenial, ya. Dia, mereka sering lewat. Jadi karena ngeliat, saya juga bingung Pak. Jadi Humas baru kurang lebih 5 tahun ini. Saya mengidentifikasinya dari awalnya aja, sepertinya masih kurang sinkron ya Pak. Kalau di logo kuning, tapi kalau ke chat kampus, kenapa oren? Nah ini, saya jadi bingung ini ke brandingnya gimana gitu. Tapi ternyata banyak orang-orang yang melihatnya bahwa ini oren sih Pak. Walaupun pada hakikatnya itu logo warnanya kuning, seperti Golkar gitu Pak. Kalau milenial sekarang enggak engeh. Kalau itu tuh adalah bagian dari organisasi masyarakat yang ada kaitannya dengan Golkar, Pak. Iya. Ingetnya ke warnanya, Pak. Iya, Pak. Iya, nggak tau ya bahwa Pasgoro itu afiliasi Golkar. Afiliasi dengan Golkar, iya, Pak. Iya, jadi itu color identity. Apa namanya, orange gitu ya. Jadi, betul. Pre-test message itu keyword-keywordnya hashtag, tagline, slogan tadi itu. Belum menjadi, kalau itu lolos, lolos itu dalam arti, wah itu kuat ya, kata-kata itu powerful. Karena kan misalnya, ada juga kampus lain yang mau, ini, kalau satu kampus X ini dikaitkan dengan world class campus, world class campus, dipercaya enggak sih? Nah, itu di-pre-test tuh. Ah, enggak. Ini, ini, ini. Nah, itu atau apalagi misalnya, modern, kampus modern. Tergantung kita mau keyword-nya apa. Nah, itu yang di-pre-test. Kalau itu lolos di tahap itu, kan di sini ada select channel, aktivitas itu artinya program ya. Aktivitas, sebetulnya di action plan-nya ini, tahap namanya ini ada, apa sih, jadwal, scheduling. Nah, material, nah baru materialnya disiapkan, udah berupa materi, apakah materinya itu infografis, video, poster, press release, sambutan, ya, taskah sambutan, jadi ini udah jadi materinya. Kemudian dalam partnership, keyword-keyword itu juga ditekankan. Nah, bisa dapet key message atau keyword, itu dari analisi situasi, nomor satu. Enggak muncul tiba-tiba. Dan analisi situasi ini, pemberitaan di media, isu-isu yang muncul apa. Isu positif dan negatif apa. Dan ini akan menjadi pertimbangan untuk communication goals and objectives. Kalau misalnya, tadi ya, Bumayang cerita, masih ada bahwa Universitas Kosgoro itu golkar, sengaja mau diterusin atau itu mau diumpetin golkarnya? Polisinya gimana, Bumayang, dari kampus? Solusinya, mungkin kalau sekarang targetnya kan semakin muda gitu ya, Pak ya. Tidak ada memaksa kita untuk membrandingkan golkar di depannya, Pak. Karena... Justru nggak mau mengaitkan ya? Iya, Pak. Iya sih, Pak. Karena bukan jadi golkarnya, bukan jadi aset, tapi jadi liability. Iya, betul. Maksudnya liability itu, ah nggak mau, ah nggak mau, ah nggak mau, ah nggak mau, golkar gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Itu dianalisis di tahap satu tuh. Sehingga, di komunikasi objektifnya, bahwa nanti salah satunya bahwa Universitas Kosgoro itu, misalnya pun, independen, nggak ada kaitan dengan partai gitu ya. Maksudnya nggak di, kebijakannya nggak di, warnai atau di, apa sih istilahnya, diinstruksikan oleh partai gitu. Dan juga, nanti kan bisa aja kalau ada isu. Oh nanti, kalau masih masuk di Kosgoro, nanti suruh pilih golkar. Misalnya ada isu itu, itu kan isu negatif. Nah, itu akan mewarnai rumusan tujuan komunikasi. Nah, tadi kan juga, identify intended audience. Jadi, agak-agak ada segmen muda. Di segmen muda, milenial, bahkan gilenial, nggak ada isu Kosgoro itu kaitan dengan golkar ya. Udah lepas ya. Oke, jadi, di vlog pre-test ini, karena 5-6 tadi sudah kita bahas, di vlog pre-test ini, memang pre-test setelah materinya jadi. Kalau video, videonya udah jadi. Tapi belum di, belum di expose, belum di upload, belum di posting gitu ya. Di e-game, maupun di YouTube, atau belum di, karena bisa juga di web ya. Nah, ini di pre-test dulu. Karena, berdasarkan pre-test itu, kalau ada hal yang, pre-test itu bisa internal, bisa eksternal. secara internal, misalnya, wah ini warnanya masih, terlalu kuning nih, misalnya. Mesti diganti, supaya lebih orange. Itu aja, di material. atau kurang banyak nih, tampilan yang memperlihatkan, kegiatan mahasiswa, proses belajar-mengajar, atau kalau yang punya lab tertentu, labnya mesti ditonjolkan, nah itu video di-edit lagi. Nah, baru implementasi evaluasi. Itu kira-kira, sebelah kiri, juga cukup menjelaskan ya, tahap, tahapnya ini. Ada yang mau komentar, sebelum model ketiga? Atau ada yang mau milih, tahap ini? Masih searching, banyak ini diterapkan, di online searching, bisa banyak nih. Ada yang mau pilih, kelompok mana? Sebentar, saya sekalian, ngecek di grup. Belum ada nih, yang, menulis nama kelompok. Kalau sudah tahu kasusnya tadi, ada yang membahas WUS, terus kemudian Mazda, ada lagi yang produk, launching ya tadi, silahkan ditulis kelompoknya, dan kalau udah ditulis model mana yang dipilih, nggak boleh dipilih oleh kelompok yang lain. Kalau misalnya 8 tahap udah dipilih oleh Bumayang, misalnya kelompoknya, maka kelompok lain nggak boleh, nggak boleh memakai lagi model yang sama. Mesti pakai model yang kapil deep center, yang 4, seperti pecahannya jadi 10, atau yang model berikutnya, Rosteer. Ini bukunya 2022, tapi saya nggak punya e-booknya, mesti cari online, dan di slide berikutnya ada penjelasan, ada rinci juga. Coba kita perhatikan, agak maksa sebenarnya, karena supaya disingkat Rosteer, jadi R-nya bukan situation analysis. Kalau situation analysis kan jadi Sosteer. Research. Research ini bagian saja dari situation analysis. Di tahap awalnya, sebelum rancang strategi komunikasi, sebelum bikin perencanaan PR, research, research ini berbagai macam, pengumpulan data, jadi intinya emang situation analysis, riset, tapi ada juga kan yang, melakukannya riset media, media monitoring. Ada yang risetnya, kuanti, kuali, FGD, dan sebagainya. Ada juga data statistik ya, data stunder, memang itu relevan. Semua di sini. Dari riset ini juga, kalau kita di slide berikutnya ya, ini slide berikutnya, yang kiri ini, Rosteer-nya ya, nah yang kanan ini, supaya agak lebih besar, saya pecah, jadi ini research, kemudian objective, coba perhatikan di sini, saya besarkan sedikit, objective, objective, sebentar dibesarkan lagi, supaya kebaca. Stated in term of program outcomes, bukan cuma input, bahkan mestinya bukan, ya, kan ada input, output, outcome, outtakes, sampai impact. Jadi bukan cuma input, atau output, tapi outcome, mesti measurable, mesti bisa diukur. Bahkan di, model yang lain, objective-nya itu, harus memenuhi kriteria smart. Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu lah. Kriteria smart itu apa? S-nya, ini saya fokuskan ke ini ya, yang objective ya. terbesar, terlebih kelihatan. S-nya itu spesifik. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya, meningkatkan awareness. Itu belum spesifik. Belum measurable juga. Supaya spesifik, meningkatkan awareness, dari 60% menjadi 70%, naik 10%. Spesifik, measurable, achievable, atau attainable, bisa dicapai. R-nya realistik. Apakah 10% realistik, atau enggak? Waduh, petinggian setahun, mau saja 10%, naik 5% saja. Turunkanlah, jadi 60% ke 65%, awareness-nya naik. terus setelah miserable, smart, achievable, atau attainable, realistik, T-nya apa? Neng tahu. Smart. Bisa diukur, tadi meningkatkan awareness di kalangan milenial, misalnya gitu. Jadi gini, terusin aja ya, contoh kos goro. awareness-nya di kalangan milenial dari 64%, eh 60%. Mestinya sih ada riset sebelumnya, memang angka 60% itu udah. Punya hasil risetnya, Bumaya? Riset itu akan. Iya, gimana Pak? Banyak. Tahu, apa namanya? Tahu kampus dari mana gitu Pak, risetnya? Bukan, tahu kampus yang bisa, bisa istilahnya edit, dibantu. punya tahu kampus yang di, apa lokasinya tadi se, apa namanya? Lokasinya? Lokasi kampus saya Pak? Iya. Ya di Lenteng Agung Pak. Jadi, nah, kalau dibantu dengan kata Lenteng Agung, itu edit memang, pertanyaan. Yang muncul apa? Karena bisa kampus lain ya, yang muncul. Oh iya. Ada sih Pak tetangga Pak, yang biru-biru Pak. Punya stasiun sendiri lagi. Iya. Nah, jadi, awarenessnya nanti berapa persen gitu ya? Nah, kemudian, tapi tadi, katakan 60 jadi 65 persen, itu kapan? Itu, masih ada time bond, timeline, time frame, sampai akhir 2024. Nah, itu, itu baru, ada timeline ya, ada specific, measurable, achievable, realistic, terus ada dimensi waktunya. Nah, itu, objektif itu, itu, yang saya maksud. Nah, kemudian, hak ketiga, strategi. Nah, strategi di sini, akan lebih rinci lagi di, modelnya, baik Ogden, dan Wilson, maupun Smith ya. nanti kita bahas di Smith, karena strateginya cukup rinci, ada strategi pesannya, strategi figure komunikatornya, atau message source-nya ya, ada source credibility, source attractiveness, dan sebagainya. Kemudian, juga ada medianya ya. Jadi, strategi ini, nah, di sini disebut, ada peso ya, tau ya, teman-teman, peso itu paid media, earned media, share media, dan, owned media. Setelah strategi, taktik, taktik implementasi, kemudian evaluasi, reporting and evaluation. Ada yang mau komentar? Model ketiga ini? Beda tipis ya, dengan yang dua itu sebetulnya, GTI, beda tipis, enggak beda-beda amat gitu. Dan ini sebetulnya berkembang semula dari RACE, Research, Action, Communication, Evaluation. Ogn itu dikembangkan dari RACE, empat tahap, Research, Action, Communication, dan Evaluation, kemudian menjadi sepuluh. Ada komentar? Atau lanjut? Pak Pak, nih, kalau menurut Bapak, dari rancangan program, atau event PR itu, Pak, yang paling krusial di tahapan yang mana, Pak? Menurut Bapak? Tahapan satu dan dua. Oh. Mesti, enggak bisa, pakai feeling gitu ya. Ah, gini aja deh, gini aja deh. Tahap satu itu, prosesnya panjang loh. Kalau di, benar-benar membuat, strategi komunikasi yang tahunan ya, tahap satu itu bisa dua bulan. Research, analisis, media monitoring, FGD, wawancara, ke berbagai pihak ya. karena isu-isu ini akan berubah terus ya. Itu tahap satu, research, atau situation analysis itu bisa dua bulan. Ya, mungkin dengan sekarang ada data, bisa dipersepat, jadi sebulan ya. Termasuk saat nanya pengamat, research, ini aja misalnya survey, kalau untuk, untuk research citra perusahaan, reputasi perusahaan, atau reputasi organisasi, ya sekarang sih, research bisa lebih cepat ya, pakai online research. Tapi kan, enggak cuma, research quantity, quality-nya juga, mesti ada FGD, ada independent review, terus kemudian internal gitu. Katakanlah sebulan, situation analysis bisa sebulan. Hmm. Nah, strategi, objektif, ini kan, mengindaklanjuti, research karena ketahuan, problem utamanya apa. Problem utamanya, misalnya, oh awareness-nya masih rendah. Lalu, ini beruntungnya Mbak Mayang, karena tadi menjawab, terus menjel contoh, kampusnya, beruntunglah kampusnya disebut terus ya, jangan ngiri yang lainnya. Tapi kalau mau, mau ganti organisasi lain boleh. Jadi gini, menurut saya, siapa bilang, masih enggak ada masalah, dengan asosiasi Kosgoro itu, dengan apa namanya, Kulkar. Di milenialnya mungkin, udah hilang, tapi di bapaknya, ibunya, kakaknya, neneknya, misalnya nih, ini enggak terjadi mudah-mudahan. Jangan ke Kosgoro deh, nanti disuruh milih Golkar gitu, misalnya. Apa di kalangan orang tuanya, enggak begitu. Kalau misalnya yang, katakanlah nih ya, yang fanatik ke partai lain, jangan deh, jangan Golkar gitu, kode baru, misalnya. Udah kan, bisa terjadi ya, Bumayang ya. Itu bisa didapat dari Indiat Interview, terus kemudian FGD, bukan cuma di kalangan milenial, tapi kan orang tuanya kan, yang masih membayarin, SPP-nya. Kalau S1. Kalau S2, ya udah banyak sendiri ya, kan. Apa juga yang masih disubsidi, dibantuin. Kalau S3, ya beda lagi, umumnya udah, udah bayar sendiri ya, mandiri ya. Ada juga yang biaya sesuakan gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi, kalau saya bilang sih, tahap 1 dan 2 itu, itu riset objektif sangat krusia. berarti yang mikir bener itu, tahap 2 dan 3, sampai 4. Jadi riset itu, menemukan fakta, cari fenomenanya, trendnya seperti apa. Nggak bisa kita merupakan objektif, kalau nggak ada basis analisi situasi, berbasis riset, berbasis big data, trend, pemberitaan, dan sebagainya. itu objektif. Objektif ini sangat menentukan strategi. Karena, kalau objektifnya berubah, strateginya berubah. Dan taktik itu diturunkan dari strategi, karena taktik merupakan cara untuk mencapai strategi. Maksudnya, strategi itu cara untuk mencapai tujuan, sementara taktik itu penjabaran dari strategi. Satu strategi bisa melahirkan beberapa taktik. Misalnya, strateginya adalah community engagement. Memperkuat community engagement. Komunitas-komunitas itu didekati. Nah, kalau strateginya, salah satu strateginya adalah community engagement, atau strategi yang lainnya, menggunakan public figure yang kredibel. Itu dua strategi itu. Untuk mempublic figure yang kredibel, programnya apa? Atau taktiknya apa? Satu, menggunakan selebriti, misalnya gitu. Atau influencer. Kedua, menggunakan pakar atau ekspert. Itu udah dua program yang berbeda. Kalau yang tadi strateginya community engagement, programnya, misalnya satu, kerjasama dengan komunitas terganggu. Ini udah gak ngomong posgoro lagi ya, jadi ngomong kata-kata yang lain. kerjasama dengan komunitas yang sepeda, yang hobinya sepeda. Atau tergantung organisasi apa. Oh, misalnya kerjasama dengan pencinta lingkungan, atau yang adventure. Nah, itu udah sampai taktik ya. Kalau implementasi kan tinggal bagaimana pelaksananya, scheduling-nya, dan evaluasi. Kira-kira gitu. Tiga model nih kita. Belum ada yang muncul juga di grup. Oke, yang model keempat, ini biasanya untuk markong. Jadi model ini tidak saya sarankan dipakai untuk kelas ini, hanya untuk tahu saja. Sebagai pengetahuan. Sostak atau Sostek, Situasi Analisis, Objektif, kemudian Strategi, Taktik, Action, Control. Mirip-mirip ya? Betul nggak Bapak-Ibu semua? Mirip-mirip ya? Betul Pak. Mirip Pak. Sebenarnya mencakup 4 tahap aja ya Pak ya? Cuma yang lain lebih dibagi lagi. Ada yang 1 tahap 3, gitu. 3. 6. Kalau berusaha sih 6. Oh 6. Jadi rangkum-rangkum 6. Kalau 4 tadi, karena gue nanti ya, sebentar, saya ambil ini lagi. Lihatkan lagi. 4 ini, sebenarnya di dalamnya ada 10, sama kayak race gitu. Di dalamnya 10 juga. Nanti kita lihat race ya, sebagai model kelima kalau nggak salah. Dianalisi situasinya ada beberapa tahap loh, gitu. Sebentar, saya lihat chat. Oh, sudah di ini ya? Munculnya di chat di ini ya? Oke, minta tolong kelompok kelima memilih event Kompas Travel Fair. Bagus nih. Lalu kelompok kelimanya, oh ya, ininya Cutlip Center Broom ya. Nah, tolong dikopas aja kelompok di, kelompok lima, namanya, nggak usah nama lengkap ya, supaya singkat-singkat. Terus, event Kompas atau Kompas Travel Fair aja, model, Cutlip Center Broom. Nah, itu aja yang ditulis. Baru satu ya? Kelompok lima siapa aja? Sebenar, siapa aja Kompas Boleh disiputan namanya? Bugayatri, Pak. Kelompok lima, Bugayatri, Kayu, Pak Iskandar, sama Pak Arya. Nanti saya tulis. Terima kasih, Pak. Empat. Oke, ya. Empat. Empat orang ya, satu kelompoknya ya. Oke. So, start. Nggak perlu ya, dijelasin ya. Udah jelas, agak mirip-mirip dengan Rosteer dan empat itu ya. Cuma memang situation analysis kecuali objektif dengan strategi digabung satu tahap ya, jadi lima. Tapi strategi nggak bisa digabung sama taktik, karena strategi itu bisa digabung dengan objektif, di dalamnya ada objektif gitu ya, karena strategi adalah cara untuk mencapai tujuan itu gimana? Misalnya tujuannya adalah untuk membangun brand awareness, meningkatkan awareness 10%, itu caranya gimana? Misalnya menggencarkan publicity, itu strategi itu. Publicity-nya pemberitaannya digencarkan untuk awareness. Terus apa lagi? menggunakan endorser, itu untuk ini juga, atau memperbanyak event, itu strategi. Walaupun sudah disebut event, event-nya apa saja, nah itu masuk taktiknya apa? Kalau itu taktiknya, event-nya ada 10 event dalam setahun. Strateginya adalah integrasi antara online event dan offline event, virtual event dan offline event. Ada 10 event dalam setahun. Lalu 10 event-nya itu bikin action plan-nya, timeline-nya. Gitu ya, sekarang nah ini yang saya alokasikan waktu untuk bikin summary-nya. Kan ini sebenarnya empat tahap juga. Cuma istilahnya, satu formative research, kemudian strategy formation. Kalau di ilmunya strategic management, karena saya satu belajar strategic management ya, belajar marketing juga, strategic management. Di strategi itu dibagi tiga saja. Yang pertama strategy formulation, strategy implementation, strategi evaluation. Tapi di strategi formulation itu melalui ini, analisi situasi dulu, baru dibikin strateginya. Jadi formulasi strategi dulu, kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Nah kalau modelnya Smith ini, formative research, ini ada tiga nih, situation analysis, analisis, analisis organisasi, dan analisis publik. Nah 26 slide itu menjabarkan ini dari buku yang kiri, yang 2021, tapi gambar-gambarnya dari buku yang kanan, 2017. Nah di strategy formation ini coba kita cermati ya. Ini ada goal objectives kan, communication objective. Nah lalu di sini ada action, jadi strategi action, action strategy, response strategy, terus ada juga reactive strategy untuk kaitan dengan krisis. Nah message dibikin tahap sendiri, sebetulnya di dalam action dan response ini ada medianya, dan ada juga strategi figurnya, komunikatornya. Nah di tactics, dipecah dua, selecting communication tactics, kemudian implementing, nah implementingnya digabung dengan tactics, baru evaluative research. Ini ringkasannya, saya posting tanggal berapa, enggak saya cantumkan di sini ya. Tapi tiga model, empat, empat model ini semuanya sudah saya posting. Empat model yang kita udah bahas ini, ada pertanyaan yang nine steps dari Smith. Model keempat, Pak, izin tanya? Kenapa? Apa, seandainya gini, Pak, organisasi yang non-profit gitu loh, Pak. Iya. organisasi non-profit, kemudian organisasi branding gitu loh, Pak ya. Semacam gitu, tapi larinya, outputnya adalah ke personal branding gitu, Pak. Maksudnya, outputnya bukan ke profit gitu loh, Pak. Tapi larinya adalah ke tadi, ke figuran tadi gitu loh, Pak. Iya, jadi yang mau dibahas figur caleg misalnya gitu ya? Bukan, Pak. Saya lebih ke organisasi olahraga, Pak. Oh, gitu? Jadi kan organisasi, mungkin kalau yang saya garap sekarang adalah bukan ke profitnya, kita murni menggunakan dana dari pemerintah gitu loh, Pak. Artinya tidak ada profit di sana gitu kan, hanya pertanggung jawaban saja kepada masyarakat bahwa eksistensi lembaga KONI Jawa Barat ini, KONI ini adalah mengelahirkan atlet berprestasi gitu, eksistensinya gitu, Pak. Nah, outputnya adalah who's the leader gitu loh, Pak. Who's the leader artinya model yang keempat ini rencananya kelompok berapa kita, saya dari kelompok berapa, Pak Rizky sama Pak Niko mungkin kelompok 13 kita ya? Ucap kelompok 1, kan. Kelompok 1. yang terakhir, yang terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Kelompok 1 nih. Kelompok 1 kita tapi kemarin kita presentasi yang kelima. Yang sebelum mutasakan kita kelompok terakhir, Pak. Iya, kita kelompok 1 tapi presentasinya yang kelahir kemarin. Iya. Karena sesuai dengan oh, kelompok terakhir berarti Pak Gita, Pak. Iya, iya. Nggak, di sini yang udah ada di grup nih, udah ditulis 5 kelompok masing-masing 3, eh, ada yang 4 ya. Oh, 2 kelompok yang 4. Nah, maksudnya mau milik KONI Jawa Barat? Iya, apapun itu, Pak. KONI Jawa Barat campaign apa? Sport branding, Pak. Oh, iya. Boleh. Sport branding kan ini budaya pop baru gitu, Pak. Budaya pop bahwa sekarang komunitas menjadi ya komunitas olahraga gitu loh, Pak. Jadi, apa, ya, disitu kan kita tidak seperti tadi yang Mazda, kemudian kampus, dan lain-lain. Jadi kan non-profit kan? Non-profit itu, Pak Berarti, Pak? Iya, boleh. PR untuk non-profit bisa. Oke, ya, Pak. Terima kasih, Pak. PR untuk rumah sakit bisa, untuk kampus bisa, LSM, bahkan lembaga apa yang penghimpun dana, lembaga cariti juga bisa. Iya, Pak. Lembaga yang filantropi bisa. akhirnya larinya itu ke figuran tadi, Pak. Tadi bener nggak, Pak? Mohon maaf koreksi kalau saya ini, yang saya tangkap itu bahwa suatu organisasi non-profit itu organisasi brandingnya jalan, tapi ujungnya outputnya adalah ke personal branding. Bener nggak, Pak? Kalau untuk konteks Sony, kok personal branding, ya? Bukannya kalau dulu kan, sebentar, ada contoh, dulu ada kampanye gemar olahraga, ya? Misalnya kampanye gemar olahraga, atau kalau di kemanin cash, itu gemas, segerakan masyarakat sehat, ya, gemas. Segerakan sehat. Maksudnya gini, Pak, apa namanya gini, Pak, keberhasilan suatu provinsi menjadi juara di level pon aja lah, gitu, seperti itu, Pak. Biasanya itu nggak melihat atletnya atau siapa ininya, Pak, tapi melihat siapa pemimpinnya, gitu, Pak. Nah, jaman siapa tuh, gitu loh, Pak, gitu loh, jaman era siapa tuh, jadi terpremingnya seperti itu, kayak sekarang di Kondik Pusat atau Pak Erik Thohir lah, contohnya, Pak, kita yang lebih populer, ya, Pak, ya. Jamannya Erik Thohir dengan jamannya siapa? Iwan Bule, gitu lah, PSSI sekarang itu lebih cair kepada Erik Thohir, jadi kalau olahraga kan non-profit, gitu loh, Pak, ya. Jadi dia lebih ke priding-nya yang saya yang saya rasakan, gitu loh, Pak. Jadi ketika jaman Pak Iwan Bule, ini PSSI, Mandel, Pak Pia, bola dan sebagainya. Ketika jamannya Erik Thohir, ini Piala Dunia dan lain sebagainya, gitu loh, Pak. Jadi bukan ke Epandimas-nya atau bukan ke apa namanya, bukan ke Egi Maulana Fikri atau siapa yang terkenal di Indonesia, gitu, dari atlet sepak buahnya. Tapi zaman siapa PSSI-nya, gitu loh, Pak. Nah, saya pikir kulturnya di organisasi olahraga seperti itu, Pak. Jadi yang tadi Bapak sebutkan tadi. Nah, apa ya? Baik PSSI maupun KONI Jawa Barat, kalau mau diangkat mesti clear kampanye apa yang akan dibahas, yang akan dibedah. Kalau nggak pernah melakukan kampanye, misalnya itu kan perencanaan kehumasannya apa yang dilakukan. Kalau misalnya nggak tahu ya, misalnya PSSI, kalau misalnya menyelesaikan PSSI melakukan apa, terus bikin perencanaan apa, karena kan mungkin banyak ya, bisa pilih salah satu atau kampanye besarnya apa, melakukan nggak? Misalnya PSSI maupun KONI Jawa Barat. Ya jelas, Pak. Ya jelas melakukan, Pak. Misalnya nih, saya yang yang saya sedang lakukan sekarang, misalnya kita menargetkan untuk Jawa Barat hat-trick juara di PON Aceh, Sumut, misalkan seperti itu, Pak. Itu kan campaign-nya yang sekarang kita gerakan, Pak. Begitupun, ya artinya, tapi Pak, tadi yang saya jadi galau katakanlah seperti itu, bahwa organisasi-organisasi ini kan non-profit gitu loh, Pak. Boleh. Non-profit, terus kemudian yang jadi outputnya, yang jadi outputnya adalah, ya tadi framing-nya siapa yang mimpin gitu loh, Pak. Makanya kan itu sih nanti tergantung evaluasinya, evaluasinya maksudnya apakah di-research, karena kan aspeknya banyak ya, bahwa salah satunya adalah akhirnya ketua Connie Jabar-nya yang jadi terkenal, ya nggak apa-apa. Itu hasil itu ya, nanti kalau mau di-evaluasi melalui riset, melalui berbagai macam itu. Bahwa yang muncul adalah figur ketua, ini ya, dibanding atletnya, gitu ya, atau cabang olahraganya, ya nggak apa. Yang pasti boleh, Connie Jabar, jadi misalnya perencanaan keumasan Connie Jabar, gitu ya. Oke. Berapa? 2023-2024, ini mau habis 2023, Pak. Ya, kalau 2024 berarti yang belum dijalankan. Oh, 2023 berarti. Kalau mau membedah apa yang dilakukan saat perencanaan 2000, tiar keumasan 2023, itu nanti dipelusur itu, apakah waktu awal-awal melakukan analisis ngasih, analisis situasi dilakukan nggak. Kalau nggak dilakukan, Pak Kiki dan tim melakukan itu, misalnya, apa isu-isu terkait dengan Connie Jabar? Bahwa tadi nanti objektifnya salah satunya adalah perolehan medali emas, misalnya gitu ya. Tapi sebelum perolehan medali emas itu kan tujuannya bisa itu, bisa ada beberapa. Nanti di SMIT, itu ada awareness objektif, ada acceptance objektif, ada action objektif. Oke, Pak. Itu ya. Kita lanjut. Kenapa? Tidak, Pak. Maaf, Pak. Kan saya dari semi-pemerintahan, kemudian Mas Rizky ini dari Kowinpo juga, Pak. Artinya yang anggota kelompok saya juga kemudian. Kemudian Bang Niko juga aktivis partai gitu, Pak. Artinya bahwa non-profit it's okay gitu, Pak ya. Oke, oke. Oke, siap. Makasih, Pak. GPR boleh. Government PR Kowinpo boleh. Terus political PR boleh. Siapa? Tergantung sepakati bertiga. Apakah misalnya kasusnya Kony Jabar, apakah mungkin dari Kowinpo atau mungkin dari partai. Tiga-tiganya boleh? Siapa? kami siap melaksanakan tugas. Ya. Jadi sepakati aja. Pokoknya saya tidak akan ikut campur memilih kasusnya yang dibedah, yang dibahas. Tapi saya paling mengomentari, oh ini boleh. Oh ini nggak bisa, nggak ada campaign-nya habisnya. Kalau nggak ada campaign-nya, berarti bikin campaign baru boleh juga. Campaign barunya apa? berarti tadi untuk 2024 ya. Tapi kan kalau bikin campaign baru mesti betul-betul merancang program baru. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Ya Pak, maaf Pak. Oke. Jadi saran saya campaign yang sudah berjalan atau sedang berjalan boleh. Baik. Jadi ini model berikutnya nih. Kalau ini saya jelaskan sekilas aja. ada juga yang agak maksakan diri ya. Jadi supaya oasis itu jadi lima objektif. Nah, situation analysis-nya dimana? Nah, ini kan juga model ini perlu di perlu dikritisi. Di feedback nggak, tapi di review ini nggak secara spesifik situation analysis-nya disebut di sini. Objektif sama ya dengan model-model yang lain. Audience, ada yang dianalisi situasi, audiens itu bisa di tahap satu, ada yang di tahap dua gitu ya. Ada yang audiens digabung dengan objektif. Karena audiennya siapa, objektifnya apa gitu ya. Kemudian strategi, implementasi, evaluation. Ini lima tahap dan rinciannya ini nih. Objektif itu apa saja. Ini ada smart nih ya. Specific, measurable, attainable, attainable atau achievable, relevan, tapi ada juga yang bilang bukan relevan, tapi realistik. Kemudian time bound atau timeline, time frame. Kriteria smartnya itu untuk objektif itu mesti clear. Specific itu biasanya ada angka ya. Kalau goal, nggak ada angka, masih kualitatif. tapi kalau objektif, biasanya sudah ada angka yang terukur. Karena specific, measurable. Audience, di sini ada juga penjelasannya, strategi. Sebentar, coba kita lihat sekilas strateginya. nah di sini ada vision juga disebut ya, context vision, message, approach, sampai ke resource allocation, nah kemudian baru ke implementation. ini masih model kelima. Nah model yang lain, saya punya e-booknya kalau nggak salah ini. Gregory ini, N. Gregory, sebelumnya 10 tahap, kemudian dia kembangkan menjadi 12. Semula 10 tahap, menjadi 12. Nah ini ada analisis, kemudian ada aims, aims itu lebih tinggi dari goals ya. Karena ada aims, kalau di ini maksud ya, maksud didirikannya perusahaan, maksud didirikannya organisasi. Stakeholder, public, nah di sini ada konten dipisah dari strategi, dari strategi taktik, taktik dengan time scale ini kan sebetulnya bisa jadi satu ya, kecuali resources ini ke implementation, monitoring, evaluation, review, tiga, tapi sebetulnya monitoring sama evaluation. Balik lagi ke analisis. Nah, ini bukunya dan bukunya yang tambahannya itu di nomor 2 dan nomor 10. Sebelumnya 10 tahap, kemudian jadi 12 karena ada tambahan nomor 2 dan nomor 10. kemudian yang yang risk ini yang tadi ya, yang tadi gambarnya sudah saya munculkan, ini risk yang ad-one risk yang formatif riset sampai evaluatif riset ini sama kayak ini ya, cuma yang di sini saya ambil dari chapter-chapter di bukunya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa sejak 2005, 2017, kemudian 2021 tetap tidak berubah tahapannya ini 9 dan dibagi 4 fase nah, tiap fase ini apa isinya kalau mau ringkasnya bisa baca di sini kemudian nah, yang risk yang 10 tahap dari 4 jadi 10 nah, yang riset ini ada background situation analisis core problem-nya ditaruh di sini masalah komunikasinya apa nah, yang action plan ini goal dan objektif ada di sini nah, keep public dengan messages digabung di sini nah, yang aneh menurut saya strategies dengan tactics dalam satu tahap mestinya strategi dipisah dari tactics karena tactics ini bisa digabung sama kalender sama budget nah, nomor 9-nya ada cek apa ya namanya kalau pesawat mau lepas landas boleh terbang itu apa namanya ada istilahnya ya di cek satu persatu semua kalau di sini misalnya analisi situasinya udah lengkap tuh objektifnya udah pas belum strateginya gimana programnya implementasinya baru 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 tahap terakhirnya evaluation ini 10 tahap ini mungkin saya cepat saja ya satu slide ini menggambarkan 10 tahap dan apa saja aktivitasnya yang misalnya background itu sebenarnya research primary and secondary research analysis situation isinya current situation challenge sama problem tantangannya apa permasalahannya apa dan core problemnya ini apa sih masalah utamanya dan apa prospek kedepannya peluang kedepannya nah goal objektif ini dibedakan goal dan objektif kalau goalnya itu the end to achieve sementara objektif itu spesifik resultnya nah dalam key public itu dianalisis publiknya lalu message-nya ada primary secondary message nah strategi dan taktik ini ada approach messages media kalender budget apa yang dikonfirmasi mulai dari key public self-interestnya message influential dalam arti endorser dan sebagainya objektif strategi sampai taktik kita lihat tahap demi tahapnya saya saya kira tidak perlu apa ya tidak perlu saya jelaskan detail tapi intinya saja kalau yang mau pakai wilson dan obden ini boleh disini diada sebut support analysis boleh pakai support analysis boleh enggak juga yang penting ada analisis situasinya ada data hasil riset angka trend pemberitaan nah disini situation analysis ini mendeskripsikan situasi saat ini termasuk peluang dan tantangannya kemudian kaitannya dengan problem yang dihadapi misalnya tadi awareness positranya negatif atau ada misunderstanding dan bisa berbagai macam problem yang lain dan ini dirumuskan di tahap tiga sementara tahap keempat nah ini bedanya goal dan objective goal itu dalam satu kalimat tapi biasanya masih kualitatif ya jadi non-quantifiable terms objektifnya ini berbasis kriterianya ini specific measurable disini attainable achievable time bond tapi disini ditambahkan ada mission driven di Wilson objek key public lalu ada key message ada primary message primary messages dan secondary messages nah primary message-nya bisa tagline bisa keyword bisa hashtag dan disini sebut soundbite kalau soundbite teman-teman yang belajar media pasti tahu apalagi belajar TV ya apa itu soundbite yang belajar media wawancara wawancaranya 10 menit eh yang muncul cuma 1 menit beritanya itu yang yang muncul di media itu itu soundbite betul gak batri iya mungkin bapak kami maaf saya lupa ada itu banyak ya udah kelamaan ya belajar medianya ya iya maaf soundbite soundbite itu kata-kata kunci kata-kata yang layak tayang kalau di media online layak kutip kalau media mirip dengan clickbait ya pak ya mirip clickbait ini soundbite karena untuk TV konteksnya jadi jangan kecewa kalau kita mendampingi pimpinan misalnya gitu ya kalau GM corporate communication mendampingi CEO-nya di wawancara wawancaranya kan 5 menit bisa 10 menit ya tapi kan yang diambil ya pasti gak semuanya kalau beritanya kata-kata cuma 1 menit 1 menit udah panjang tuh berita yang pas kutipan di wawancara paling juga berapa 15 sampai ya mungkin 15 detik aja udah lumayan 15 sampai 20 25 detik nah itu soundbite yang yang diambil oke ini tahap 5 tahap 6-nya nah ini yang saya komentari tadi mestinya strategi itu dipisah dari praktik karena strategi ini disini ada definisinya tapi definisi lain strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan dan praktiknya ini adalah praktiknya ini dijabarkan dari strategi nah bukan yang disini sebutnya each strategy supported by number of tactics gitu nah kalender budget tidak perlu sampai budget ya kalau yang milih milih model ini gak usah lah sampai anggarannya tapi kalender perlu ya penjadwalan scheduling perlu nah tahap 9 nah ini yang menariknya dari Wilson dan Ogden ini key publicnya di pila-pila disini ada contohnya 3 kemudian self-interest masing-masing apa primary message-nya apa lalu influential-nya siapa pihak-pihak yang terkait atau pengaruh misalnya disini kan ada family members ada peer groups ada business and civic leaders ini tahap 9 nah tahap 9 yang untuk checklist confirmation-nya disini dikaitkan dengan objektifnya misalnya ini kan awareness-nya naik 8 naik menjadi nah ini spesifik dan miserable ada angka ini untuk mencapai objektif ini strateginya apa nah strategi ini kemudian dijabarkan menjadi berapa macam taktik jadi dua strategi ini taktiknya ada beberapa disini ini juga dua strategi bawanya tiga strategi lalu taktiknya sebanyak ini nah mudah-mudahan ini cukup clear karena ini udah tahap 9 dua apa model perlu gak sih membanding-bandingkan model gitu kalau untuk S3 saya belajarnya belasan tahun dan menerapkan juga bukan cuma belajar kira-kira Bapak Ibu ada manfaatnya gak ada Pak pasti ada Pak kita bisa jadi lebih tahu mana yang lebih efektif gitu Pak ya kita memperhatikan dan menurut saya ini salah satu kompetensi kunci di corporate communication di reputation management ataupun di keumasan atau PR kalau level middle middle manager atau senior manager gak bisa bikin PR planning lalu program PR-nya berbasis apa serabutan aja dong ya atau manggil konsultan tapi kan kalau bisa bikin sendiri ya dibikin sendiri aja ataupun kalau ada pihak lain yang membantu jadi timnya tim gabungan karena yang tahu banyak itu kan juga dari pihak perusahaan atau organisasi konsultan membantu merumuskan dan menganalisis mengkonfirmasikan lalu strategi disepakati tagline tagline juga tagline e-message itu didapat berdasarkan analisis situasi file terakhir masih perlu atau cukup dibaca saja dibaca atau perlu ya perlu beda penjelasan dari iya banyak yang terkait dengan update terkini pak untuk ininya case tadinya gimana anaknya udah kemendingan atau alhamdulillah pak dari hari Senin kan dirawat hari ini sudah boleh pulang cuman saya masih fisioterapi tadi pada waktu ini lagi nunggu admin selesai aja selesai mohon maaf ya pak iya gak apa-apa mohon maaf banyak yang doain kan di sini amin amin terima kasih banyak pak teman-teman oke jadi kalau bisa sih mudah-mudahan 10 menit atau maksimal 15 menit tapi satu buku satu e-book ini sebentar saya cek dulu berapa ratus halaman ya masih dijelasin dalam sebentar saya mau ngecek jumlah halaman ya 623 pilih paca 623 halaman atau pilih 26 slide silahkan pak 26 slide pak jadi saya jadi tukar masak aja ya jadi merampu tapi saya dengan membaca ulang ya kemudian memilih lagi baca lagi gitu ya cuma bapak ibu teman-teman kalau mau mendalami yang tetap perlu baca e-booknya ya karena yang saya bikin ini kan ringkasan ringkasan itu yang kira-kira menurut saya paling penting yang saya pilih ya sebentar judul file-nya saya mau dip sedikit ya karena menurut saya sama ya dan mungkin dipas dengan strategik PR planning daripada strategik planning for public relation nah kalau strategik planning itu sebetulnya strategik management perspektifnya perspektifnya Smith ini sebetulnya strategik management bukan strategik communication walaupun cukup ini ya strategik communication nya Smith ini karena dia membahas ethos pathos logos juga kalau teman-teman yang sudah baca bisa lihat tuh ethos logos pathos nya siapa Socrates ya nah ini tadi yang 9 tahapnya jadi saya memang screenshot dan capture capture gambar-gambar yang menurut saya penting 4 fase 9 tahap nah tahap 1 sampai 3 ini apa sih yang diaudit nah menurut Smith itu lingkungan internal apa saja dan ini masuk di analisis situasi kemudian persepsi publik eksternal dan disini lingkungan eksternal ini yang objek audit PR apa basic question nya untuk 3 step pertama di PR situation ini dan nanti kalau untuk tugas ya mungkin gak sedetail ini juga gak apa-apa mungkin yang dipilih pertanyaan-pertanyaannya misalnya apa sih isu-isu sentral yang dihadapi tadi misalnya nah sekarang saya ganti ngomong konija barat ya boleh kita ini konija barat supaya tadi apa namanya yang merasa merasa kurang yakin boleh gak sih konija barat yang non-profit dipakai untuk PR planning sangat bisa isu-isu pemberitaan ada media monitoringnya gak Pak Kiki ada Pak tiap hari Pak ada rekapnya tiap bulan ada tiap hari Pak iya maksudnya dari tiap hari ada rekapnya bulanan kemudian analisis analisis bulanan dan tengah tahun dan analisis tahunan ada ya ada tiap 2 minggu sekali sih Pak sebenarnya oke terus nanti ada rekap yang rekap analisis pemberitaan setahun ada yang melakukan gak ada Pak nah itu kepake itu hasil media monitoring ini jadi isu-isu sentralnya apa dari pemberitaan jangan cuma tone ya maksudnya tone itu positif netral negatif oke muncul isu-isunya apa dan itu kelihatan ya dari judul dari statement pernyataan dari hasil wawancara nah itu kalau pakai big kalau udah punya temen yang bisa pakai big data bisa di itu tuh di konijabar yang muncul berapa ribu berita gitu lalu selain hasil media monitoring sendiri ya kemudian dari big data apa sih yang muncul peta peta isunya keyword yang paling banyak muncul disana apa saja figur yang muncul siapa yang sering muncul dalam wawancara lalu eh ketua Kony Jabar sekarang sama Pak Gigi Pak Profesor Dokter Muhammad Budiana Pak beliau itu apa maksudnya akademisi atau akademisi Pak di mana kampusnya di PUNPAS Pak beliau memang ininya olahraga atau kenapa beliau terpilih jadi ketua pengijabar beliau memang insan olahraga Pak oh gitu ya oke dari cabur karate oh gitu bisa dilihat juga pemunculan ketua Kony Jabar itu apa saja ininya ya karena bisa kalau dari big data bisa kelihatan personal brandingnya berdua kuatnya di mana keywordnya apa kedepannya apa sama juga dengan capres cawapres caleg calon gubernur gubati wali kota juga gitu mana isu-isu yang paling penting paling signifikan karena gak semua isu kan bisa di rating ya gitu nah visi-misi juga perlu di disini 45 visi-misi tujuan kemudian ini respon dari publik kalau dari IG bisa kelihatan tuh dari moment dari live repose yang apa namanya menunjukkan itu respon dari publik analisis organisasi eh bentar Pak Kiki tadi milih model ini bukan ya betul Pak saya milih model ini Pak betul saya bikinin buat kelompok ini tapi ya teman-teman yang lain pasti juga mendapatkan manfaatnya ya karena apa namanya dengan ringkasan ini akan lebih cepat memahami itu tapi saran saya tetap baca e-booknya ya maksudnya karena ini kan saya pilih hal-hal yang penting tapi mudah-mudahan sudah merangkum ya ini bahkan sampai seberapa terkenalnya sih organisasi termasuk juga Kony Jabar di mata siapa reputasi nah ini belum tentu ada datanya ya karena belum tentu ada hasil riset Citra Kony Jabar di mata publik misalnya gitu nah intinya disini yang dianalisis selain situasi juga organisasi nah publiknya nanti ini kita lihat nanti publiknya karena ada major publik atau primary stakeholder dan secondary stakeholder nah itu bahkan disini opinion leaders juga dipetakan siapa saja yang pengamat olahraga siapa yang sering muncul dalam berkomentar dengan Kony Jabar juga mestinya sih di pemberitaan ada ya Pak Hiki ya ada Pak nah dispora berarti Pak dinas pemuda dan olahraga panjangan dari Kemenkora Pak ya kemudian publiknya kalau pakai model ini Smith itu ada membagi empat ada customer customer ini artinya kemasyarakat pencinta olahraga ya termasuk itu apa fansnya versi apa maung disebutnya maung ya Boboto ya Boboto ya kalau yang sering ini dengan Surabaya ini apa apa istilahnya sering bonek 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 lawan Boboto itu sering dibenturkan ya bonek sama Boboto bersaudara Pak bersaudara ya iya Pak sama Bang Niko bermusuhan gitu ya oke jadi